Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT terus melanjutkan pembangunan jalan tol dalam rangka meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Saat ini, tengah disiapkan enam ruas jalan tol baru yang akan difungsikan untuk kelancaran arus lalu lintas saat mudik Lebaran 2024. Staff Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, Kementerian PUPR terus meningkatkan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dari tahun ke tahun, ditandai dengan bertambahnya ruas-ruas jalan tol baru. Total panjang jalan tol di Indonesia hingga di tahun 2024 sepanjang 2836 km, yang tersebar di Pulau Sumatera 884 km, Pulau Jawa 1783 km, Pulau Bali 10 km, Pulau Kalimantan 97 km, dan Sulawesi 62 km. Sampai saat ini kita sudah punya sekitar 2.900 km jalan tol operasional dan sebagian fungsional, ruas tol ini merupakan backbone untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran, dengan moda transportasi darat, kata Endra, yang juga sebagai juru bicara Kementerian PUPR. Endra juga mengatakan, khusus untuk mudik Lebaran tahun 2024, terdapat enam ruas jalan tol di Jawa dan Sumatera yang siap difungsikan sepanjang 163,1 km. Ruas tol tersebut akan menyambungkan ruas-ruas eksisting yang penting. Beberapa ruas yang sudah beroperasi sebelumnya adalah tol Cilenyi Sumedang Dauan atau Cisum Dau, tol Pasuruan Probolinggo Seksi 4A Probolinggo Timur Gending, dan tol Ciawisuka Bumi Seksi 2 Cigombong Cibadak. Sebagai tambahan di 2024 kita bisa fungsikan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan dari arah Sadang ke Kuta Negara sekitar 8,5 km, kemudian tidak kalah penting tol Yogyakarta Solo, ruas kartu Surokaranganom sepanjang 22,3 km, yang bisa memecah lalu lintas hampir sepertiga jarak antara Solo Yogyakarta, Ujar Endera. Ruas tol yang siap fungsional lainnya adalah tol Cimanggis Cibitung, untuk ruas Cikas Cibitung sepanjang 19 km. Jalan tol Cimanggis Cibitung merupakan bagian dari struktur jaringan Jakarta Outer Ring Road, atau JOR 2, terkoneksi antar ruas tol di kawasan metropolitan Jabodetabek sebagai pusat kegiatan nasional. Tol Cimanggis Cibitung kita fungsikan dengan harapan masyarakat dari arah Pamulang, Depok, Tangerang bisa masuk ke JOR 2 dan langsung ke Cikampek, sehingga mengurangi penumpukan di dalam kota, terangnya. Kementerian PUPR juga, melakukan pelebaran lajur ruas Cikampek Palimanan sepanjang 14 km dari km 71 hingga km 85. Pelebaran lajur dari 3 lajur menjadi 4 lajur, untuk menambah kapasitas jalan tol. Selain membuka tol fungsional baru di Pulau Jawa, Kementerian PUPR bersama BUJT juga akan membuka 3 ruas tol fungsional di Pulau Sumatra, yakni tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung Indrapura dan Seksi 3, 4 Sinasak Seribu Dolok 56,6 km, tol Bangkinang Tanjung Alay 24,7 km, dan tol Indrapura kisaran Seksi 250 kisaran 32 km. Jadi dengan adanya tambahan ruas tol fungsional ini, kita tidak hanya mengantisipasi saat mudik lebaran saja, tetapi juga mempermudah akses pariwisata, ke titik-titik destinasi pariwisata yang akan dipadati pengunjung karena masa liburnya panjang, Pungkas Endra. Terima kasih telah menonton!